Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Parda FR, kembali lagi di channel aku Parda FR, kalian pasti ngayah kalau perlung aku ini atau kosum aku ini gak ganti karena ya aku bikin video di waktu yang sama di hari yang sama gitu ya jadi abaikan, so ya di video kali ini aku bakalan share ke Oke, untuk DIY yang pertama yang paling aku suka yaitu ini dia ya aku suka banget sama hasil DIY ini karena so cute, karena pink gitu karena memang ya masa kamar aku pink-pink gitu ya dan aku suka banget karena ya ini lampion, menurut aku sih lampion tapi kadang aku juga nyebutnya lembut tidur gitu so ya ini cute banget kalau kalian ngeh aku udah upload videonya so buat kalian yang mau tau gimana aku bikin videonya jangan lupa kalian pilih kompon ya aku bakalan taruh di atas nanti pokoknya ini bagus banget ya so cute gitu ya oke lanjut yang kedua itu aku suka sama hasil DIY aku yang ini ini gantungan dan sekarang aku udah gantung di depan pintu karena ini juga ada harapnya gitu ini ayat kursi jadi aku taruh di depan biar setan-setan gak masuk gitu aku suka karena nonsenya yang kayak pastel gitu pink ya lagi-lagi pink karena memang aku suka pink ya pokoknya ini ada fotonya aku juga di bawah ya pokoknya aku suka banget sih soalnya cute gitu so buat kalian yang mau nonton gimana aku cara bikin ini silahkan tonton di video DIY room dekor yang kedua kalau gak salah sih pokoknya nanti aku akan taruh di atas oke lanjut yang ketiga yaitu ini adalah hasil DIY aku ini pastel aku suka yang pastel-pastel gitu dan ini adalah motivasi aku gitu karena ya karena aku kayak setiap hari itu gak kayak suka senyum jadi aku bikin motivasi kata-kata motivasi smile always gitu biar setiap hari itu hmmm apa namanya selalu tersenyum gitu terus ada dan gitu jadi ini kayak memotivasi untuk tetap semangat tetap jangan menyerah gitu pokoknya kalau down kita bangkit lagi down kita bangkit-bangkit kita bangkit lagi sampai kita capek ngedown terus jadi akhirnya kita bangkit terus gitu ya dan ini aku suka karena gak tau sih suka aja sama ini so cute lanjut untuk yang keempat aku suka sama DIY yang ini ini adalah DIY ini adalah DIY aku aku kukuh gak kukuh sama gitu ya kalian ya jadi ini itu DIY aku yang terakhir yang DIY rumpekor yang ke-15 kalau gak salah jadi ini tuh aku pakai aku taruh di atas meja rias gitu dan aku biasanya pakai tempat sisir dan lainnya jadi kayak gitu dan ini hasil aku jadi suka banget deh pokoknya suka deh gak tau ya pokoknya suka dan warnanya juga kalem-kalem karena aku suka yang warna kalem-kalem walaupun orangnya agak kalem yang penting barang-barangnya kalem-kalem semua ya kan gak ada orangnya juga kalem terus yang terakhir yang ke-5 yaitu yang ini ini adalah DIY room supplies aku yang ke-5 yang pertama deh kayaknya jadi ini aku buka sama kenapa ya aku bangga sendiri bisa bikin gini gitu bisa ngubah ini gitu ya pokoknya sebenarnya sih hasil dia aku itu suka semua cuma karena aku pengen 5 DIY terfavorit jadi ya ini semua ini semua lima limanya aku buka ini aku aku suka banget jadi ya oke mungkin itu aja 5 DIY terfavorit aku 2018 dan ya mungkin kalau kalian ya ya apa sih mungkin mungkin kalian punya ide atau saran next video aku mau bikin video apa jangan lupa kalian komen di kolom komen kalian oke mungkin itu aja videonya semoga kalian suka and see you in next video bye bye